warung rakyat prasmanan sebelum kita lanjutkan pembahasan warung rakyat prasmanan silahkan subscribe bagi anda yang belum subscribe klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas silahkan tonton sampai tuntas agar tidak gagal paham seharap perhatikan pria yang sedang mengambil makanan sendiri ini itulah enaknya makan di warung prasmanan ini warung rakyat prasmanan ini menyilahkan para pembelinya mengambil makan sesuai dengan selera masing-masing termasuk sesuai dengan kapasitas masing-masing mungkin nasinya banyak atau nasinya sedikit sayurnya banyak atau sayurnya sedikit itulah fleksibelnya warung rakyat prasmanan ini nah di warung ini pun sering disunakan nongkrong para mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan bagian juga para pekerja untuk santai makan siang atau sekejar nopi apa sih sesungguhnya menu yang tersedia di warung prasmanan ini di warung rakyat prasmanan ini tersedia ada berbagai macam menu tentu saja menu-menu yang menarik menu-menu rakyat dan juga murah harganya seperti gorengan ini hanya 500 rupiah satu gorengan 500 rupiah sedangkan lauknya tentu saja sangat bervariasi apa saja kita lihat inilah barisan menu yang tersedia disini ada kudek ada sok ada garang asem ada pula krecek orek dan juga tidak lupa adalah mie goreng tahu tempe bacem dadar dan juga ayam krispi monggo mampi